Intro Halo guys, balik lagi nih bersama kami di channel anak kuliah Awal bulan bagi anak kosan bagikan hujan di malam tahun baru imlek ya guys Tapi coba deh, kamu bandingkan di tengah atau akhir bulan Saat dompet kamu cuma terisi setiap belanjaan Rasanya kayak minum kopi gak pake gula Baik ya guys Saat akhir bulan datang, anak kosan pun dituntut untuk berjuang Untuk bisa bertahan hidup dengan uang yang tinggal beberapa lembar Nah, kali ini guys, kita akan membahas tips anak kos agar dapat bertahan hidup Eits, tapi sebelum kita membahasnya Terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya Main ke rumah teman Sering-seringlah kamu bermain-main ke rumah temanmu ya guys Modusnya sih bisa karena urusan tugas kelompok Atau pura-pura minjem catatan buat ujian gitu loh guys Semayang, kamu bisa dapat makanan gratis Walaupun hanya sekali makan saja Ibu temanmu pasti secara spontan akan menawarkanmu untuk makan Kalau enggak, pasti menyajikan makanan Haha Secara otomatis, duit 20 ribu pun dapat beristirahat dengan tenang di dompetmu Terbanyak koneksi Bertemanlah dengan siapa saja, tetapi berteman yang positif saja ya guys Pertemanan yang luas memberi banyak manfaat kepada kita Termasuk mengurangi pengeluaran Jika ada temanmu yang ada ulang tahun Kamu akan diajak untuk ikut acara makan-makan Selain itu, kamu bisa mencari tahu tempat makan yang murah dan enak dari koneksimu itu loh guys Gimana? Tidak! 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 Nomor 3 Jadi tabung ilegal di kondangan orang Nah, saat kamu lagi lapar-laparnya nih Coba deh kamu bayangin makan daging sapi dan capcai di kondangan Dikin ngilat bukan? Nah, cekatanlah apabila ada acara-acara pernikahan sekitar kosan Atau mengikut teman yang mau pergi kondangan Tapi, sebaiknya kamu merupakan yang tidak mencurigakan Agar kamu tidak dicurigai Kalau masalah unsop, kosongin aja guys Tanpa nama gitu Kalau enggak, masukkan uang 2 ribuan aja Untung-untung gak mau Dengan modal 2 ribu, kamu bisa makan sepuasnya Enak bukan? Hahaha Menedak rajin jadi panitia acara kampus Nah, buat kamu Jangan malas buat jadi panitia acara kampus ya guys Karena kamu bakal sering dapat makanan siang gratis Stok cemilan juga enggak perlu beli lagi Karena kalau di acara-acara kampus gitu Kamu enggak akan kehabisan cemilan Dimana lagi kamu bisa makan gratis Kalau bukan di acara-acara kampus Ayo guys, segeralah aktif di acara-acara kampus ya Buat kamu yang cowok, bisa deketin cewek yang jago masak Nah, buat kamu para cowok Bisa mau dusin teman cewekmu yang jago masak loh guys PDKT India, biar sering dapat makanan gratis Lumayan kan? Kamu jadi enggak perlu beli makanan Sekurang-kurangnya 1 kali makan dalam sehari Duit 20 ribu pun bakal utuh Atau paling enggak berkurang sedikit Saat inilah keahlian menggombalamu diperlukan loh guys Biar teman cewek mau yang jago masak Bersedia masakin buat kamu Nah, kalau beruntung nih Kamu bisa sekeren jadian Haha Makan gratis dapat Status juga alhamdulillah udah berganti Ini yang dinamanya Sambil menyelam minum ale-ale cabadet Haha Gimana guys? Tertarik? Oke guys, itu dia beberapa tips anak os untuk bertahan hidup Ayo guys, bangun channel ini dengan cara like dan share video ini Supaya teman-teman kamu juga tahu informasinya Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye Bye